Sementara itu pemirsa dalam kesempatan kunjungannya ke Aceh, Capres nomor urut 2 Prabowo meminta maaf karena tak kunjungi Aceh usai kalah di Pilpres 2019. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Prabowo dalam acara silaturahmi dengan ulama dan tokoh masyarakat Aceh di Banda Aceh. Ini yang membuat saya selalu ya emosional kalau saya datang ke Aceh ini yang juga puncaknya waktu pemilihan presiden yang lalu disini salah satu bukan salah satu mungkin salah satu yang saya mendapat dukungan yang paling besar di Aceh ini. Luar biasa dan saya harus minta maaf bahwa saya sudah kalah saya belum ke Aceh.